Halo teman-teman, pecinta catur, kembali lagi tarikan catur channel Grandmaster November Press Morrow merupakan salah satu unggulan juara ya Dalam ajang Madalika Cup 2022 Saat video ini dibuat, sedang berlangsung pertarungan round ke-8 Antara Grandmaster November Press Morrow menghadapi VD Master Arif Abdul Hafiz Di papan pertama Keduanya menempati papan pertama karena sedang memimpin kelasmen secara bersama-sama ya Dengan koleksi 6,5 poin dari 7 babak yang sudah selesai bergulir Kali ini, admin tarikan catur akan mengulas pertarungan round ke-6 Ketika Grandmaster November Press Morrow berhasil mengalahkan Interacional Master Muhammad Lutfi Ali Di sini Grandmaster November Press Morrow yang menggunakan catur buah putih Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 Pembukaan Ruy Lopez dan Pion A6 Masuk ke dalam variasi pertahanan Morphe Tetap di dalam pembukaan Ruy Lopez Sehingga gajah mundur ke petak A4 Tetap mempertahankan petak diagonal A4 hingga E8 Kuda ancam pion dan tanpa menyelamatkan pion Dilakukanlah rokade pendek oleh putih Pion ancam gajah Gajah mundur ke B3 Dan gajah C5 Pion A4 mengajak pertukaran pion Yang untuk sementara waktu diabaikan oleh hitam Hitam memilih langkah benteng B8 Pion C3 Dan pion D6 Pion D4 mengajak pertukaran pion Sekaligus mengancam gajah hitam Gajah mundur ke B6 Dan pion terus ancam gajah hitam Gajah mundur ke A7 Dan pion H3 Rokade pendek oleh hitam Dan gajah E3 Dan gajah E3 Pion pukul pion Pion pukul pion D4 Dan kuda bermanuver ke B4 Kuda C3 Dan gajah B7 Gajah dan kuda hitam Dua kali mengancam ke pion putih Kuda G5 Ini adalah langkah agresif Dari Grandmaster ofendra Prias Moro Tentu saja tujuan pertama adalah Mengamat-ngamati pion hitam yang ada di petak F7 Apabila momentumnya tepat Maka pion hitam ini akan dipukul Tujuan kedua adalah untuk melindungi pion putih yang ada di E4 Dari ancaman kuda dan gajah hitam tadi ya Menteri ke E7 Dan pion E5 Ada tempo ancam kuda Pion pukul pion di petak E5 Dan langsung Kuda pukul pion di F7 Pion E4 Dan kuda G5 Ada langkah open skak Dari gajah putih kepada raja hitam Sehingga raja hitam menyelamatkan diri ke H8 Kuda ancam benteng Dan benteng E8 Pion D5 Gajah pukul gajah Dan pion pukul gajah di E3 Gajah C8 Ancam kuda putih 3 kali Sehingga kuda putih mundur ke petak G5 Pion ancam kuda Dan pion ke D6 Memanfaatkan tempo ancam menteri hitam Pion pukul pion di D6 Dan benteng pukul kuda di F6 Langkah-langkah kombinasi yang sangat menarik Dari Grandmaster November Tentu sangat mudah Untuk terlihat Mengapa benteng pukul kuda Karena nanti Putih mau melakukan langkah Menteri ke petak H5 Untuk terus memberikan Gempuran yang sangat Agresif terhadap pertahanan sep raja Hitam Menteri pukul benteng Yang merupakan langkah Kurang akurat dari hitam Yang membuat Grandmaster November Presmoro Untuk sementara waktu Unggul posisi yang cukup telak Yaitu Plus 3,1 Biasanya dalam situasi seperti ini Melihat dari permainan yang Dalam beberapa langkah lagi Akan memasuki babak akhir Maka Disini dapat dikatakan Hitam Hampir pasti kalah Kecuali putih melakukan langkah Blunder Untuk nantinya situasi Kembali berimbang Tapi Dalam situasi seperti ini Biasanya sudah sangat sulit Bagi hitam Tapi hitam terus melanjutkan Permainan Kuda pukul pion Di petak E4 Ada lagi Tempo ancam Menteri Hitam Menteri mundur ke E7 Dan ini merupakan langkah Blunder Dan langkah ini Membuat Grandmaster Novenra Sekarang unggul posisi Sangat telak Dengan Plus 7,8 Kuda Skak Dan Raja Ke petak H7 Dan Tanpa Menyelamatkan kuda putih Yang ada di E4 Disini Putih melakukan langkah Menteri Ke petak H5 Coba teman-teman Disini lihat Kenapa Hitam tidak berani Menteri pukul kuda Jawabannya simple ya Karena Disini Putih ada langkah Kuda Ke petak G5 Skak Ster Dan disini Pion tidak bisa pukul kuda Karena Menteri putih Sedang mengancam Raja Hitam Secara tidak langsung Kalau pion pukul kuda Maka jelas Disini Menteri akan langsung Pukul Raja Sehingga Langkah Menteri pukul kuda Tidak dapat Dilakukan Hitam melakukan langkah Pion Ke petak D5 Ancam Kuda putih Namun Disini putih Yang melihat Pertahanan dari hitam Sudah sangat rapuh Maka terus Melakukan Gempuran agresif Dengan Kuda Skak Raja Raja mundur Ke petak G8 Dan terus Melakukan kombinasi Dengan kuda Pukul Pion Skak Pion pukul kuda Dan Menteri Skak Menteri menutup Barulah Menteri pukul Benteng Skak Menteri menutup Dan Menteri Skak Lagi Menteri kembali menutup Ancaman Skak Menteri putih Ke petak D6 Mengancam Benteng Dan kuda hitam Sekaligus Menteri pukul Kuda Dan Menteri Pukul Benteng Menteri pukul Pion Skak Dan setelah Raja pindah Ke H1 Tepat di posisi Seperti ini Internasional Master Muhammad Mutfi Ali Memutuskan Untuk Menyerah Sebenarnya Permainan ini Masih bisa dilanjutkan Misalkan Menteri pukul Gajah Maka Menteri pukul Gajah Skak Tapi Kalau Raja Berpindah Kemanapun Misalkan Kesini Maka Disini Mungkin Menteri Skak Lagi Jadi Disini Kita Lihat Memang Situasinya Masih terbuka Untuk Putih Maupun Hitam Tapi Secara Posisi Putih Sudah Unggul Plus 9,2 Dan Secara Materi Juga Unggul Menteri Dan Benteng Tentu Saja Unggul Terhadap Menteri Dengan Kuda Secara Pion Sama 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 4 Oleh Karena Itu Melihat Posisi Sudah Kalah Kalah Telak Maka Internasional Master Muhammad Lufi Ali Memutuskan Untuk Menyerah Oke Menurut Admin Tarigan Catur Video kali ini Cukup ya Nantikan Video-video Selanjutnya Tetap Di Tarigan Catur Channel Nantikan